Tanpa disadari empat zodiak ini jagonya mematahkan hati orang lain lho. Sebagian dari kita terkadang tidak menyadari apa saja yang telah kita lakukan kepada orang lain. Meskipun menurut kita hal yang kita lakukan itu wajar-wajar saja, tapi sebenarnya tanpa kita sadari hal itu bisa menyakiti orang lain lho. Sama seperti halnya empat zodiak berikut ini, yang sering banget dan tanpa sadar suka mematahkan hati orang lain. 1. Sagittarius Sagittarius ini adalah sosok yang sangat suka sekali menebar janji-janji manis kepada semua orang. Mereka juga suka memberikan ekspektasi yang terlau tinggi kepada pasangannya. Tapi dalam kenyataannya, mereka terkadang malah suka memilih lari atau kabur daripada harus menepati janji-janjinya. Itu yang terkadang sering membuatnya bermasalah dalam hubungan dan akhirnya mereka lebih baik mengakhiri saja hubungan tersebut. Ah, Sagittarius jangan suka gitu dong. 2. Scorpio Scorpio paling bisa kalau yang namanya main, tarik ulur. Dia akan menjadi sosok yang sangat misterius, sehingga kamu selalu bertanya-tanya tentangnya. Ketika kamu biasa saja, dengannya, dia malah berusaha menunjukkan kalau dia menyukaimu. Namun sebaliknya jika kamu mencoba mengejarnya, dia malah terkesan cuek dan tidak peduli denganmu. Kamu juga jangan terlalu berharap terlalu tinggi ya dengannya. Karena mereka juga terkadang suka berubah pikiran lo, bila kamu pikir dia sedang jatuh cinta denganmu maka seketika juga dia bisa berubah pikiran dan tak lagi menyukaimu. 3. Aris Aris adalah sosok, yang sangat mencintai dirinya sendiri. Ketika dia putus dalam sebuah hubungan, maka terkadang dia akan menjadi sangat egois, dingin dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Karena baginya tidak ada waktu, untuk patah hati dan merasakan sakit. Mereka juga terkadang cenderung tidak peduli dengan perasaan orang yang sedang mereka sakit iluh. Karena itulah banyak orang yang sering merasakan sakit hati karenanya. 4. Leo Leo terkenal karena memiliki kepercayaan yang tinggi dalam dirinya dan itulah yang menjadi salah satu daya tarik bagi seorang Leo. Namun, karena kepercayaan dirinya yang terlalu tinggi itulah terkadang dia, bisa bersikap sangat egois dan selalu menempatkan dirinya di atas orang lain. Dalam sebuah hubungan, mereka cenderung sangat mudah bosan jika hubungan yang mereka jalani terlalu monoton dan seperti itu-itu saja lo. Karena itulah, terkadang dia lebih memilih menyerah dan menyedahi suatu hubungan daripada harus memperbaikinya terlebih dahulu. Sekian prediksi Jodiak, yang berpeluang sering mematahkan hati seseorang. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!